Apa sih perbedaan substitusi nukleofilik dengan eliminasi, namanya eliminasi beta Nanti kita akan bahas kenapa disebut eliminasi beta Nah, sebagaimana telah dibahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa pada reaksi substitusi nukleofilik SN2 Nukleofil menyerang karbon elektropik pada senyawa alkilah lidah Sehingga terjadi pemutusan ikatan CX Yang serentak dengan pembentukan ikatan CNU Nah, maksudnya begini Ketika nukleofil ini menyerang karbon Karbon apa yang diserang? Karbon yang mengikat gugus lepas Atau gugus halidah Karena dia merupakan karbon elektropil Jadi ketika nukleofil masuk di saat bersamaan BR ini akan lepas Intinya reaksi substitusi terjadi apabila nukleofil menyerang karbon Nah, itu yang perlu diingat Karbon mana yang diserangnya? Karbon yang mengikat living group Karbon yang mengikat gugus halidah Nah, jadi ketika nukleofil menyerang karbon Lepas ikatan CX-nya Maka terjadilah reaksi substitusi Pada alkilah lidah primer Nukleofil ini sangat mudah sekali menyerang karbon Kenapa penghalangnya cuma satu? Diperhatikan Pada karbon terikat satu gugus metil Sehingga OH sangat mudah dia menyerang Attack is easy Serangan sangat mudah Ibarat main sepak bola Kalau big-nya kecil-kecil, lemah-lemah Sangat mudah kita menyerang Apalagi big-nya tinggal satu di belakang Yang lainnya ketinggalan Tinggal satu di belakang Maka kita akan lebih mudah menyerang Kan begitu? Nah Pada alkilah lidah sekunder Attack is possible Tentunya serangan akan lebih sulit Karena big-nya ada dua di belakang Ada pemain bertahannya Penjaganya ada dua Jadi ada dua gugus metil Nah Sehingga menyebabkan serangan menjadi sedikit lebih sulit Namun Attack is possible Serangan masih memungkinkan untuk terjadi Namun Kalau saudara perhatikan pada Alkil halidah tersiar Attack is impossible Serangan sudah tidak mungkin lagi Ibaratnya pemain bertahannya di belakang semua Gimana kita mau menyerang? Nah Susah strikernya menyerang Kenapa? Pemain bertahannya Rapat Pertahanannya Kita bisa perhatikan ya Ada tiga buah gugus metil di sini Nah yang menyebabkan Nukleofil menjadi sangat sulit Dalam menyerang karbon Sehingga pada kasus ini Reaksi SN2 cenderung tidak terjadi Ketika nukleofil tidak memungkinkan menyerang karbon Apa yang terjadi? Ini yang akan kita bahas ya Nah ketika serangan nukleofil pada karbon elektrofil Alkil halidah tersiar Tidak memungkinkan terjadi Maka nukleofil dapat berubah perannya Nah dia dapat berubah peran Dia dapat bertindak sebagai apa nih? Sebagai basah Nah Jadi misalkan kita punya CH3O min Ya metoksida Ion metoksida ini adalah suatu nukleofil kuat sifatnya Namun walaupun dia nukleofil kuat Dia tidak dapat menyerah karbon elektrofil Ya Maka akhirnya dia bertindak sebagai Ba-basah Nah Jadi awalnya dia nukleofil Dia bisa berubah peran menjadi ba-basah Nah Kalau nukleofil Dia akan menyerang karbon Namun karbon ini tidak bisa diserang Kenapa tidak bisa diserang? Ini tanda tilang ini artinya Serangan ke sini tidak memungkinkan Karena ada halangan sterik dari metil Karena dia tidak bisa menyerang karbon Sehingga akhirnya dia berubah perasa Basah Akan mencari asam Maka Ion metoksida ini akan menyerang hidrogen yang ada di sini Kenapa hidrogen ini diserang? Hidrogen ini bersifat asam Nah Hidrogen ini terletak pada karbon apa? Pada karbon beta Karena dia terikat pada karbon beta Maka hidrogen ini sifatnya asam Kenapa bisa begitu? BN dia sifatnya elektro negatif Karbon alpha delta positif Karbon beta delta negatif Maka hidrogen beta Itu akan cenderung bermuatan positif Maka dia bersifat asam Oleh karena itu Basah dapat merebut atau menangkap hidrogen beta Nah ketika basah merebut hidrogen beta yang bersifat asam ini Elektro ikatannya dipindahkan ke sini Ke arah Mendekati arah dari gugus lepas Sehingga nanti antara karbon alpha dan beta Terbentuk ikatan rangkap Nah saudara bisa perhatikan Ini awalnya karbon alpha tadi yang sebelah kanan Ini beta yang sebelah kiri Nah sehingga terbentuk ikatan rangkap Di saat bersamaan Gugus BR nya lepas Jadi kesimpulannya Ada dua atom yang lepas disitu yang hilang Atom H Dan atom BR Maka kita katakan ini reaksinya disebut Minus HBR Kehilangan atom H Kenapa atom H nya hilang? Karena direbut oleh basah Jadi diambil oleh basah Dicomon oleh basah BR nya lepas karena terbentuk ikatan rangkap Antara alpha dan beta Nah inilah yang dimaksudkan dengan reaksi eliminasi Kesimpulannya apa tadi? Ketika nukleofil tidak memungkinkan menyerang karbon elektrofil Maka dia dapat bertindak sebagai basah Yang dapat merebut hidrogen beta yang bersifat asam Sehingga terjadilah reaksi eliminasi Nah reaksi eliminasi ini kita sebut sebagai reaksi E2 Nah jadi kalau kemarin ada yang disebut dengan reaksi SL2 Dalam hal ini reaksi ini kita sebut E2 Kedua reaksi ini sama-sama merupakan reaksi ORD2 Kecepatan atau laju reaksi akan dipengaruhi oleh konsentrasi alkilah lidahnya Dan juga konsentrasi dari basahnya Sehingga disebut reaksi ORD2 Jadi ini yang perlu dipahami untuk perbedaan antara SL2 dan E2 Jadi dari penjelasan tadi Saudara bisa ambil kesimpulan Mengenai perbedaan dan persamaan Mekanisme reaksi SL2 dan E2 Jadi persamaannya SL2 satu tahap E2 juga satu tahap Dan sama-sama ORD2 Perbedaannya apa Pak? Perbedaannya pada SN2 nukleofil menyerang karbon Nah jadi kalau dia sudut pandangnya nukleofil yang diserang karbon Produknya adalah produk reaksi substitusi Kalau dia sudut pandangnya basah Maka basah akan merebut hidrogen beta Sehingga produknya adalah produk eliminasi Terbentuk ikatan rangkap Karena pada substitusi terjadi pergantian gugus fungsi Iya kan? Nah kemudian Ini tadi Substitusi terjadi pergantian ikatan Ikatan CX digantikan dengan C nukleofil Pada eliminasi terbentuk ikatan rangkap Akibat tereliminasinya Atom habita dan juga gugus X Makanya tadi saya sebut minus HABR Jadi ada satu atom habita yang hilang Dan juga ada satu atom X yang hilang Tidak ada penggantinya Tidak ada yang masuk Sehingga pada produk harus terbentuk ikatan rangkap Nah perbedaan yang paling penting ini Urutan reaktifitas Kalau pada SN2 kita sudah cerita Methyl halida akan lebih cepat mengalami SN2 Tapi kalau pada yang tersier Kenapa paling sulit? Karena tadi kita sudah bahas Banyak halangan steriknya Namun ternyata pada E2 Kebalikannya Nah yang tersier lebih mudah mengalami E2 Ketimbang yang primer atau yang metyl halida Jadi ini perbedaan dan persamaan Antara reaksi SN2 dan E2 Gimana itu pak caranya pak? Kita bisa menentukan apakah suatu reaksi itu Substitusi atau eliminasi Ion OHAMIN Atau ion-ion yang lain itu kemarin Selain dia bertindak sebagai nukleofil Ternyata dia juga bisa bertindak sebagai basah Oleh karena itu Pada beberapa kasus Reaksi SN2 dan E2 ini terjadi berbarengan Jadi ketika suatu alkil halida direaksikan Dengan suatu nukleofil Ketika nukleofilnya menyerang karbon Yang terbentuk produk Substitusi Ketika dia bertindak sebagai basah Basah merebut hidrogen beta Terbentuk ikatan rangkap Yang terbentuk adalah produk eliminasi Sehingga dalam suatu reaksi alkil halida Bisa saja produk yang terbentuk Merupakan campuran antara produk Substitusi yang sudah dipelajari Tadi Dan produk eliminasi Jadi campuran produk Nah seperti halnya substitusi Eliminasi juga kita bagi menjadi Dua Ada yang disebut dengan E2 Ada yang disebut dengan E1 Kalau kemarin kan SN2 SN1 Alkil halida primer Cenderung mengalami SN2 Dibandingkan dengan E2 Nah jadi Kita bisa lihat dari jenis alkil halidanya Apakah suatu reaksi itu Cenderung menghasilkan produk substitusi Atau eliminasi Atau bahkan bersamaan Jadi kalau dia primer Cenderung mengalami SN2 Kenapa bisa begitu? Saudara bisa perhatikan ini Ya Pada SN2 Yang metil dan primer Lebih mudah mengalami SN2 nih Dari tabel ini Sementara Di reaksi E2 Yang metil dan primer Kan paling akhir itu Nah artinya paling sulit Dia mengalami E2 Sehingga kita bisa ambil kesimpulan Yang metil halida dan primer Lebih mudah Cenderung dia mengalami SN2 Ketimbang reaksi eliminasi Meskipun Dalam reaksinya Bisa saja dihasilkan Produk eliminasi Namun produk minor Tapi biasanya Substitusi yang dihasilkan Lebih banyak Bagaimana dengan alkil halida sekunder? Pada alkil halida sekunder Reaksi substitusi nukleofilik Dan eliminasi beta Dapat terjadi bersamaan Nah Sehingga produknya Merupakan campuran Antara produk substitusi Dan produk eliminasi Nah sehingga bisa lihat tabel ini Kalau yang sekunder itu kan Di tengah-tengah nih adanya Di sini ya Artinya dia cepat Dia mudah mengalami SN2 Nggak juga Sulit nggak juga E2 gitu juga Dia di tengah-tengah Nah ini Mudah mengalami SN2 Tidak juga Sulit tidak juga Tidak juga Nah sehingga dia dapat Mengalami kedua-duanya Baik SN2 maupun E2 E2 Nah kemudian Bagaimana dengan alkil halida tersiar Ya Akan cenderung mengalami E2 Ketimbang SN2 SN2 Nah Sudah dilihat di tabel Jadi di tabel E2 itu kan Yang paling mudah tersiar nih Nah Urutan reaktifitasnya Yang tersiar Lebih reaktif Dibandingkan yang Sekunder Pada reaksi E2 Sehingga Pada alkil halida tersiar Cenderung yang terjadi Adalah reaksi E2 E2 Nah Untuk memahami Lebih dalam mengenai Perbedaan reaksi SN2 dan E2 Silahkan tonton video berikut Dalam waktu 9 menit Dan catat kesimpulannya Pada buku catatan saudara Nanti disitu Di akhir video Juga ada pertanyaan Silahkan pertanyaannya dijawab Sesuai dengan Pembahasan yang ada disitu Linknya sudah saya kopikan Ke chat mit Silahkan dipelajari Supaya paham Oke siapa yang mau jawab Itu kan ada dua soal ya Yang pertama Dia minta Tentukan struktur produk Substitusinya Dan struktur produk Eliminasinya Itu yang pertama Yang kedua Tentukan mekanisme reaksi Untuk produk yang eliminasinya Silahkan Febri Saya izin menjawab Yang SN2 pak Oke Febri Struktur yang kamu gambarkan Tarahkan ke kamera Biar saya lihat Strukturnya Oke Sudah kelihatan Febri Jadi Febri Menggambarkan struktur Produknya seperti ini ya Saya tuliskan di slide Kan tadi Reaksinya Antara klorosikloheksana Atau sikloheksilklorida Ya Dengan Ion hidroksida Ya Nah Maka ketika Terbentuk produk SN2 Produknya seperti yang tadi Digambarkan oleh Febri Aziza Sudah benar Nah sekarang Siapa yang ingin Menggambarkan produk Eliminasinya Silahkan Murni Oke Jawaban Murni Sudah benar ya Jadi saya gambarkan di slide Biar semuanya bisa melihat dengan jelas Ini adalah Struktur produk Yang digambarkan oleh Murni Ya Nah Kemudian yang terakhir nih Siapa yang mau buat Mekanisme reaksinya Oke Nampaknya masih Belum ada Maka saya akan jawab Harapannya soal rebutan yang berikutnya Bukan saya lagi yang menjawabnya Tapi memang saudara yang menjawabnya Ya Supaya dapat namanya tercatat ya Oke Jadi ini jawabannya ya Nah jadi Pada reaksi SN2 ya Mekanismenya begini Nukleofil Ohamin Itu menyerang karbon yang mengikat CL Saat itu juga Ikatan CCL putus Disimbolkan dengan tanda Panah Jadi panahnya satu Begini ya Nomor dua Ini yang anda tuliskan nanti Nah sehingga Produknya adalah Alkohol Jadi CLnya digantikan dengan OH Ini adalah Mekanisme reaksi SN2 Reaksi berlangsung satu tahap Jadi persamaan reaksi SN2 dan E2 ya Sama-sama satu tahap Nah pada reaksi E2 OH ini bertindak sebagai basah Maka dia akan merebut siapa? Merebut hidrogen B Beta Nah Karbon yang mengikat CL Itu disebut karbon alpha Di sebelah karbon alpha Itu ada karbon beta Kalau kita lihat Karbon betanya kan ada di kiri Ada di kanan Tapi karena strukturnya simetris Ya Ektivalen Maka kita hanya bicarakan Satu Satu karbon beta saja Boleh nggak pak Karbon beta yang di bawah? Boleh saja Nanti produknya pasti sama Ya Nah begitu Jadi OH mengambil hidrogen beta Di sini nanti karbon alpha beta nya Akan terbentuk ikatan rangkap Di saat bersamaan ikatan CCL nya lepas Sehingga produk yang terbentuk adalah Seperti ini strukturnya Ya Jadi kalau ini namanya Siklohexanol Ya Atau Siklohexil alkohol Yang di bawah kira-kira namanya apa? Silahkan Nadia Pak Nadia Siklohexanol Pak Ya betul ya Siklohexanol Pak 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 Siklohexanol Pak